Intro Pernah kita masuk di sesi wawancara Kita akan mulai informasinya terkait dengan Kamil Kaman Kumham NTT Yang akan membentuk pos imigrasi di ND Informasinya bahwa Kamil Kaman Kumham NTT Ini siap memberikan pelayanan keimigrasi yang di Kepadaan ND Dengan membentuk pos imigrasi Apa saja nanti jenis-jenis pelayanannya Dan juga informasi-informasi terkait lainnya Dengan informasi ini akan kami bahas Bersama dengan Kepala Kampur Imigrasi Kelas 2 DPI Maungir yang sudah bersama dengan kami Eko Julianto Rahmat Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eko Assalamualaikum, Selamat pagi, Pak Eko Ya, Pak Kambar sehat ya Pak Eko Ya, maaf berlilai sehat Baik, maaf berlilai sehat Sehat juga kami semua di studio Alhamdulillah, bujukan sehat ya Pak Eko ya Siap Ya, Pak Eko ini kabar baik untuk saya Dan juga pendengar RRI lainnya Mudah-mudahan ya Ini terkait dengan akan adanya pos imigrasi di Kabupaten ND Begitu informasinya ya Pak Eko ya Siap Ya, Pak Eko pos imigrasi ini apakah berbeda dengan kantor imigrasi Nanti untuk jenis pelayanannya Atau seperti apa sih boleh dijelaskan di awal Terkait dengan pos imigrasi ini Siap, jadi kami di Kementerian Hukum dan HAM NTT ini sudah sejak awal tahun ini kami melaksanakan penjajakan dan bunyuan-bunyuan bukan hanya di Kabupaten ND Tapi juga di Kabupaten NTT atau malam buka serta Tiga-tiga ini akan serantak nanti dibangun pos imigrasi ini atau secara bertahap Pak Eko? Ini ya, kami sudah memasukkan rencana tersebut ke dalam roadmap untuk pengembangan kantor imigrasi kelas 2TPU Jadi nantinya akan kami gunakan sebagai penguatan untuk perayaan publik dan penawasan keimigrasian Serta menjadi dukungan pengembangan perekonomian daerah Konsep pos imigrasi ini nanti jenis-jenis lainnya Kira-kira untuk penguatan paspor baru Penguatan paspor baru Kemudian yang kedua untuk pertanjangan paspor Kemudian yang ketiga untuk pengajuan pertanjangan isi tinggal bagi waktu imigrasi Jadi kami yang ada di ND ini nanti akan lebih dipermudah begitu ya Tidak harus ke mau merek Tapi bisa dilakukan di kantor pos imigrasi ini begitu ya Pak ya Betul, terhadap sih, jadi dutupanya kita untuk mendekatkan perayaan publik Pada masyarakat agar lebih mudah atau lebih cepat Oke, ini serantak nanti untuk tiga Kabupaten itu atau bertahap nanti Pak Eko? Caranya sih bertahap, karena memang cara antara juga kita ajukan nanti Jadi, kan beca-beca untuk masing-masing Kabupaten Ada yang memang langan kosong Ada yang memang kita harus merenovasi suatu bangunan kemudian jenis pos imigrasi Seperti itu, tidak kira-kira, tidak akan tetap Oke, iya berarti kalau misalnya kita dengarkan tadi ya Penjelasan Pak Eko, jenis-jenis pelayanan yang dilakukan ini Hampir seperti cikal bakal kantor imigrasi di suatu daerah begitu ya Pak ya? Betul sekali, Pak Eko, menemukan BKC Embryo Artinya, memang mengingkatkan serasa perlu sekali, penting sekali Untuk kita kembangkan menjadi suatu faktor imigrasi Ya, jadi kalau misalnya untuk hadir di sebuah daerah Apa yang diperlukan untuk berdirinya pos imigrasi ini? Atau dukungan seperti apa yang diperlukan oleh Kementerian Pumham NTT? Dukungan dari Penda atau dari pihak-pihak lainnya Pak? Ya, pasti memang kami membuka untuk semua akses, dukungan Baik itu, jenis-jenis pelayanan dan instansi yang lain Tapi terkait untuk basic-nya memang nanggungan biaya dan mengajuk ke Direktora Jenderal Imigrasi Hmm, oke, iya Jadi kalau untuk kabarnya yang di MD ini, apakah sudah akan segera dimulai atau gimana Pak Eko? Ya, tentu yang di MD kami sudah melihat lahan yang kami penuhkan Dan mungkin nanti kami akan menajukan untuk angkaran yang dibutuhkan Sekiranya nanti kita akan merenovasi hidup yang memang sudah ada sebelumnya sebagai aset Kementerian Pumham NTT Hmm, ya, dalam tahun ini sudah bisa direalisasikan Pak? Mungkin kalau disebut jangka waktunya 1 atau 2 bulan atau mungkin lebih cepat Pak Eko? Saya rasa karena ini persamaan yang banyak lagi mungkin kami akan menunggu perintah Oke Jadi kalau selama ini warga di Kabupaten MD itu mengurusnya di Labuan Bajo atau di Maumere begitu Tapi kalau sudah ada pos bisa dilakukan di sini Nah, di NTT ini khususnya di Flores ya Pak Eko? Selain di Labuan Bajo, Maumere ini sudah ada di mana saja? Untuk di Flores, Pak, memang cuma jual atau energiasi yang dilakukan Bajo, maupun di Maumere Demikian nanti apabila Pembangunan Bajo ini memang disetujui untuk dilaksanakan Sekiranya kami akan dilaksanakan lebih cepat lebih baik Hmm, dia memang harus berdiri sendiri sebuah bangunan kantor itu Atau misalnya bisa dalam satu ruangan yang pelayanan terpadu begitu bersama dengan pemerintah Atau bagaimana Pak Eko? Oh, maksudnya di LPP atau di PTSD ya? Di Flores paling tidak, gambaran untuk DND nanti Misalnya untuk mempercepat nih, tujuannya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat Nah, kalau misalnya itu bisa direalisasikan, misalnya dengan pelayanan terpadu satu pinggu saat itu dimungkinkan Pak Eko? Kalau untuk pelayanan terpadu satu pinggu atau pembangunan pelayanan publik, saya rasa mengambil pulang maksimal Mbak Kalau nanti pembangunan yang akan muncul melakukan pelayanan kan pasti lebih dari tiga atau lima orang Sehingga nantinya akan sedikit mengambat kalau cuma di NBB atau di PTSD karena terbatasnya juga bisa kita turunkan di NBB atau PTSD tersebut Agar bisa optimal pelayanannya, dihangalkan bisa ada kantor pos imigrasinya begitu ya Pak Eko ya? Betul Mbak Eko sih, selain itu juga kan kami sudah membuat inovasi-inovasi ya Jadi ada dua inovasi yang baru tidak bisa dimanfaatkan yaitu pelayanan paspor secara jauh Mbak-Makacang Di mana pemohon paspor itu cukup satu kali datang saja ke kantor imigrasi Karena proses pemohonannya bisa juga melalui kantor pos dengan mengirimkan tugas-tugas berupa untuk pembelian di kantor imigrasi Yang nantinya akan diberi kasih dan akan langsung dihubung oleh petugas pemohon yang disabutan Kemudian yang kedua, pelayanan paspor secara kolektif yaitu isi paspor Apabila dalam suatu komunitas tertentu, berdapat beberapa orang antara sepuluh orang lebih yang mau membuat paspor Itu kami akan menurunkan tim untuk langsung datang ke NBB untuk melakukan proses pemohonan paspor Oke, baik, jadi mudah-mudahan akan segera kerealisasi untuk penjajatan di NBB Apakah sudah sampai tahap audiensi dengan pemerintah ERO Pak Iwo? Untuk audiensi yang mengatakan daerah sudah kami lakukan di tahun 2023 Namun, dengan segala keterbatasan yang ada Jadi kami juga memupayakan secara internal untuk dapat mempertimbang proses pemohonan tersebut Ya, doa kami ya Sambil menunggu ini hadirnya kantor pos imigrasi di NBB Begitu Pak Eko, apakah ada layanan-layanan yang dimiliki oleh Keman Hukam Untuk bisa melakukan pelayanan tadi seperti yang disampaikan Di awal itu perlu dilakukan secara online Maling tidak ada informasi mungkin yang bisa diketahui masyarakat Sejauh ini memulang kami sudah melakukan sosialisasi Bahkan tim teknologi, informasi, teknologi, informasi, teknologi, informasi Jadi, dua inovasi yang lagi kami sampaikan sebelumnya Itu juga kami, inovasi yang penting itu untuk warga negerasi Jadi, nanti itu warga negerasi yang tinggalnya JNB Tetap bisa melakukan pemohonan Dan kita melalui kantor pos imigrasi tersebut Dan sekarang langsung nanti bisa memulakan pelayanan Bisa di ansesan Baik, mudah-mudahan bersiapannya untuk kantor pos imigrasi Bagi NBB, ada juga di Gokapaten lainnya Lembaga dan Prores Timur ini bisa berjalan dengan lancar Untuk semakin memudahkan masyarakat Untuk urusan pemigrasian Pak Eko Ya, harapan kita sih lebih cepat lebih baik untuk kita Amin, mudah-mudahan ya Pak Eko Terima kasih Pak Eko waktunya bersama dengan ProSat RRI Mudah-mudahan jika ada informasi lanjutan Bisa di-update lagi ya melalui ProSat RRI NBB Pak Terima kasih, terima kasih RRI NBB Semoga selalu jaya Baik, terima kasih selamat pagi Eko Julianto Rahmat, Kepala Kampur Imigrasi Kelas 2 ATPI Maumere Tadi sudah menyampaikan informasi terkait Kamiot Kemenungkam NTT Yang akan segera membentuk pos imigrasi di ini Jadi, untuk Anda mendengar Tidak nanti perlu jauh-jauh lagi mengurus paspor Sampai ke Maumere, Pelabuhan, Pak Juliant Tidak hanya paspor Tetapi, juga pelayanan kemigrasi yang lainnya Seperti pengurusan CEB, CMB, BBA Dan juga similasi Pelayanan kekayaan intelektual Dan administrasi hukum umum Tadi seperti yang disampaikan Pak Eko Akan bisa kita dapatkan lebih dekat Dengan tempat tinggal kita Terima kasih masih bersama kami Setelah ini akan hadir informasi dalam wawancara lainnya Tetap bersama Flora Kampagini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!